Terus berupaya mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memerangi COVID-19 dengan menggerakkan tenaga kesehatan dan peralatan yang ada. Guna mensukseskan serbuan vaksin TNI Angkatan Laut kepada masyarakat maritim yang diprakarsai oleh PASMAR 3 bersinergi dengan puskesmas di alun-alun Kota Baru Aimas Kabupaten Sorong. Kali ini sebanyak 300 dosis vaksin Sinovac yang telah disediakan, namun setelah melalui screening hanya 265 dosis yang diberikan, dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi. Serbuan vaksinasi yang gencar dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di wilayah Sorong. Dalam hal ini Komando Armada 3, Lantama 14, dan PASMAR 3 merupakan perintah Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cayanto dan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono. Dalam rangka mendukung program nasional 1 juta orang tervaksinasi dalam sehari. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat